Kepala Jawa Barat Jawa Barat Ridwan Kamil Nandesgen nyengharapan poean natal turta peting bagantina tahun, 12 potensi yang nubakal diungkulan kuaparat gabungan, timimiti terorisme, radikalisme, macet, ngajawulna harga kabutupoko tepika musibah alam. Samalah dirina ngajamin Jawa Barat dinakayaan kondusif. Kukituna warga bakal lewihtumaninah ngareah-reah poean natal turta peting bagantina tahun. Ridwan Kamil Ngembohan, ulahaya kelompok masyarakat Anungaganggu kondusifitas Jawa Barat Kiwari. Dari laporan Pak Kapolda, laporan Pak Pangdam Jawa Barat, hari ini sangat kondusif. Silahkan warga untuk bersuka cita dalam menyambut tahun baru dan kepada umat Kristiani silahkan mengambil kegiatan ibadah dengan aman-nyaman. Insya Allah kepolisian dan TNI akan mengawal dengan cara yang elegan, cara yang baik. Dan saya titip, jangan ada kelompok-kelompok masyarakat yang ingin mengganggu kondusifitas Jawa Barat. Mereka-mereka yang niat buruk pasti berhadapan langsung dengan kepolisian dan TNI. Nah, atas nama pemerintah provinsi, saya mengucapkan selamat kepada warga yang akan merayakan dan tentunya mengucapkan selamat bertugas kepada Polri dan TNI. Sejurunin gitu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufah Riyadi Nandesken, tekurang til 18.990 personel polisi, 5.200 TNI, turta 4.028 aparat di instansi Sejena, disayagakan pikir ngajaga keamanan natal turta peting bagantina tahun di sekuliah Jawa Barat. Lianti gitu pihak Nandesken bakal ngamankin masyarakat anung ngalakonan konvoy. Ini, ini bisa perayaan ini bisa dirayakan dengan sebaik-baiknya, yang penting aman. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sudah dirayakan juga. Kalau memang tidak perlu konvoy, kenapa harus konvoy? Tapi saya imbau, kalaupun itu sampai terjadi, ada konvoy, kita amankan semua. Lianti gitu pihak polisi bakal ngamankin sweeping anuhenteluyukan aturan. Gubernur Nandesken rasa aman turta tu manina lain ukur tanggung jawab polisi, tapi kewajiban sarerea. Budi Hartati, Bandung TV.